Pemirsa, hari ini adalah hari terakhir penukaran uang yang ditarik dari peredarannya. 6 pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 1968, 1975, dan 1977 sudah tidak berlaku lagi. Uang 100 rupiah tahun emisi 1977 gambar badak berjula 1. Uang 500 rupiah tahun emisi 1977 gambar Rahmi Hatta dengan Anggrek Fanda. Uang 500 rupiah dengan tahun emisi 1968 gambar jenderal Sudirman juga ditarik dari peredaran. Uang 100 rupiah tahun emisi 1968 gambar jenderal Sudirman juga ditarik dari peredaran. Uang 1000 rupiah tahun emisi 1975 gambar Pangeran Diponegoro. Uang 5000 rupiah tahun emisi 1975 gambar nelayan juga ditarik. Batas terakhir penukaran 6 uang rupiah tahun emisi 1968, 1975, dan 1977 yaitu pada 28 Desember 2020 atau pada hari ini. Setelah tanggal 28 Desember, penukaran tak bisa lagi dilakukan. 6 uang rupiah tersebut telah dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana surat keputusan Direksi Bank Indonesia tanggal 4 Maret 1998. Penarikan uang dilakukan karena beberapa pertimbangan seperti masa edar uang dan ada uang emisi baru dengan perkembangan teknologi unsur pengamanan pada uang kertas. Masyarakat yang masih memilikinya bisa menukarkan di loket yang terdapat di seluruh kantor Bank Indonesia.